Ada dosa, maka dihapus dosanya Sehingga yang ada di situ cuma kebaikan Nabi Musa dibalikkan oleh Ya Allah, ini as'aluka doa antah khusus nibi Kulauan ini doa tentang panjir dengan doa yang khusus Nah ini di ratif hadat, ada la ilaha illallah, ada la ilaha illallah, ada tasbehnya, ada komplit Maka ini meneruskan pelajaran kemarin Wa ajma'iyah dan lebih komplit Kau lu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar Ucapan empat-empat kalimat ini namanya kalimah toyiba Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qolal Muallifur rejohim allahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid caria seni, amin 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 ya rabbal alamin Al-Fatihah 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 Ucapan la ilaha illallah Krisni adalah bentengku Jadi Krisnun khasin itu benteng yang kokoh Benteng yang kuat Allah nanti jadi remaja yang kuat Amin Siapa orang masuk di bentengku Aminah Min azabi Maka pasti dia aman Lolos dari seksaku Ini adalah perawali Allahumma kama ahya itana Alayha Wa amidna Alayha Ya Allah Engkau telah menghidupkan aku Dengan mulutku engkau permuda mengucapkan La ilaha illallah Semoga ketika meninggal nanti juga dalam keadaan membawa la ilaha illallah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bi khusnil khatiman Bismillahirrahmanirrahim Wa qala alaihissalatu wassalam Jadididu imanakum Yang keempat Rasulullah s.a.w bersabda Wahai para sahabat-sahabatku Jadidu imanakum Hendaklah kalian memperbarui iman-iman kalian Mereka menjawab Mereka menjawab Ya kata Rasulullah s.a.w bersabda Wa qala rasulullah s.a.w aksiru min kawli la ilaha illallah Maka perbanyak mulutmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Kemudian seterusnya Kalau ada orang mulutnya diberi kemudahan oleh Allah Bisa mengucapkan subhanallah Alhamdulillah Ya Subhanallah sekali itu separuh Timbangan Timbangannya satu kilo Ini setengah kilo Alhamdulillah Begitu Subhanallah digandengkan dengan Alhamdulillah penuh timbangannya Cocok Ditambahi lagi La ilaha illallah Laisalhamindunillah Hidhijab Kalau wiritanya komplit Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Nikis orang Hidhijab Tembus Langsung Bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Allahumma Amin Bismillahirrahmanirrahim Wawarada'ahim Wawarada'idun Dibawahnya Ada kejahatan Ada kejahatan Atau ada dosanya Begitu membaca kalimat La ilaha illallah Dengan ikhlas Illa mahadha Dosanya tadi Kejelekannya Terhapus Semakin banyak La ilaha illallah Semakin banyak Berarti seakan-akan Distip 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 Lagi Distip Lagi Kalau tidak pernah Distip Itu Tidak Tidak Kincelong Kalau ada Kotoran Kalau ada Dosa Maka Dihapus Dosanya Sehingga Yang ada Disitu Cuman Kebaikan Kebaikan Bismillahirrahmanirrahim Saya Pernah Mendengar Vidatonya Habib Zen Bin Semid Habib Zen Bin Ibrahim Bin Semid Ini Yang Punya Karangan Kitab Alman Hadus Sawi Sampai Sekarang Beliau Masih Hidup Masih Ada Tua Masih Lantang Masih Bisa Kerama Masih Bisa Khutbah Ulama Masih Hidup Padahal Itu Aslinya Kelahiran Bogor Jadi Kelahiran Bogor Jadi Indonesia Masih Punya Habib Yang Sekarang Tinggalnya Di Medina Yang Santrinya Banyak Tapi Jangan Dikira Seperti Di Indonesia Di sana Bangun Kondok Itu Sering Dibusur Sering Diusir Bismillahirrahmanirrahim Itulah Ujiannya Ulama Itu Besar Juga Bismillahirrahmanirrahim Habib Zen Bin Semid Ini Dulu Tahun Kira-kira Tahun Sembilanpuluan Sembilanpulu Ya Sembilanpulu Limanan Gitu Datang Ke Solo Besta Rombongan Itu Nerangkan Tentang Fadilai Kalimat La Ilaha Il Saya Waktu itu Masih Santri Ya Dengar Habib Ceramanya Bagus Langsung Saya tulis Saya tulis Saya Apalkan Alhamdulillah Sejak itu Sampai sekarang Saya masih Apalkan Karena Waktu itu Jadi Ustadz Dulu Belum jadi Ustadz Mengandalkan Nomongannya Habib Zen Bicema Kalau Ceramah Masya Allah Bahasa Arab Itu Melontrak Baca Arab Itu Anna Sayyidana Musa A.S. Sa'ala Rabbahu Waqala Ya Rabb Inni As'aluka Duaan Nas'aluka Bih Waqala Allah Ta'ala Ya Musa Kul La Ilaha Illallah Waqala Musa Ya Rabb Inna Ma As'aluka Duaan Nasa'aluka Waqala Allah Ta'ala Ya Allah Baqala 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 Allah Ta'ala Ya Musa Kul La Ilaha Illallah Waqala Waqala Musa Ya Rabb Inna Ma As'aluka Duaan Nas'aluka Bih Wa Takhussun Bih Wa Nakwa Bih Waqala Allah Ta'ala Ya Musa Lau Anna Samawati Sab'a Wal Aradina Sab'a Fi Kiffah Wa La Ilaha Illallah Fi Kiffatin Ukhra Nabi Musa Pernah Bertanya Maka Nabi Musa Gelarnya Kali Kalimullah Nabi Musa Orangnya Terkenal Rodong Sejak Mulai Awal Jadi Nabi Musa Aku Tadak Nabi Maksudkan Wani Gua Sya Allah Lepas Kulau Wani Angkat Daji Nabi Yang Panjen Panjen Dengan Nugas Kakang Kulau Harun Kulau Lepas Apa Alasanmu Sebab Ilat Kulau Niki Rodok Pelat Kulau Maksudkan Pasuk Isopid Dato Bian Cilihan Kulau Niki Kobong Ilat Kulau Niki Oh Yah Gue Tak Kayak Konco Bareng Untuk Bareng Karena Bareng Lagi Gelem Kalau Nabi Muhammad Nabi Muhammad Begitu Perintah Muhammad Berangkat Dakwah Islam Secara Terang Terangan Besok Isop Mengangkat Serang Kakean Pikir Nabi Muhammad Melahirkan Sifat Basariah Luar Biasa Nabi Muhammad Pokok Ben Keto Koyok Kalah Nyalah Nabi Muhammad Dibandemi Wong Kafir Sampai Pernah Pengalaman Giginya Lepas Bayang Pernah Saking Melahan Laper Sampai Perutnya Ganjel Batu Benda Terlihatan Umatnya Tidak Dia Laper Rasulullah Aneh Sangat Beruntung Kamu Nah Nabi Musa Terkenal Kalimu Orang Yang Ngeyel Minta Sama Allah Ya Allah Ya Allah Saya Minta Ya Allah Apa Minta Apa Minta Minta Terus Akhlaki Malaikat Akhlaki Nabi Tidak Berani Minta Minta Sama Allah Apa Ngal Nenggosi Allah Minta Diajari Caranya Minta Bagaimana Ini Akhlaki Nabi Akhlaki Malaikat Akhirnya Nabi Musa Tadi Minta Diajari Doa Musa Yang Gampang Ngucap La Ilaha Il Allah Nabi Musa Dibalik Kembali Ya Allah Ini As'aluka Doa Anta Khusus Nibi Kulau Ini Doa Tadang Pan Jenengan Doa Yang khusus Khusus Anggi Kulau Kulau Nabi Jenengan Kulau Nabi Jenengan Jadi Diajari Doa Yang khusus Tidak Kulau Musa Mocau Kalimat la ilaha in Musa singgah yang bawa Tenggosti doa khusus singkirah-kirah benjang Kulonek visi dong ngelawan Fir'on tetap Fir'on tak antem tangan kanan kustati rumah sakitnya tangan kiri tangan kanan innalilahi kuburan tangan kiri rumah sakit Musa kata Allah itu kweki ngeyel panjangnya ya lo anna samawati sab'awal arzina sab'afi kiffah umpomo Musa langit bitu bumi bitu didokok di sebelah kanan terus sebelah kiri kalimat la ilaha il Allah ditimbang langit bitu bumi bitu ikusi abad la ilah masih berat la ilaha il sampai seperti itu maka Rasulullah s.a.w. s.a.w. sampai mengucapkan tadi di depan afdoluma kultu anawan nabiyu naminkobli la ilaha il Allah Bismillahirrohmanirrohim oke sampai disini diterangkan wawarodha aidon anna hu oke diterangkan disini anna hu lauka natis samawatu sab'u wal aradu nasab'u wa mafihin nafi kiffatin umpomo langit bitu bumi bitu niku didatek ke sisi konten timbangan sebelah kanan wa la ilaha il Allah fikifatin kemudian la ilaha il Allah didokok di sebelah kiri la roh jahat bihinna la ilaha il Allah maka timbangannya dunia dan langit bumi dan langit tuju seimbang sejajar bahkan roh jahat masih mengungguli masih berat bagiku kata Allah masih berat kalimat la ilaha il Allah semoga wawarodha fi fadliha zihil kalimati kasirun syahirun pokok hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan kalimat la ilaha ill Allah ini sangat banyak sekali dan sudah masyur angker kiai ustad habib mesti apal soalnya apa memang amaliyah ini dilakukan sehari-hari jadi kiai ustad di luar kepala mesti ngelontrok semua Bismillahirrahmanirrahim saya kembalikan lagi ini ada keistimewaan di sini kalau kamu belajar mengajar nakhmu yang dimana apa kalam itu al kalamu terus wal lafdu terus al murokkabu al mufidhu bil wada'i kalamuna lafdun mufidun kas takim wasmun wafi'alun tumma harbunil kalim kalau kalimat sesuatu yang memahamkan atau yang terdiri dari be'il mudhorek atau be'il mahdi be'il mahdi be'il mudhorek atau terdiri dari mutadhak khobar itu namanya kalam jadi ucapan yang mengandung arti itu namanya kalam kejoboh kalimat la ilaha il lallah wakil madun biha kalamun kot yu'am kadang-kadang kalimat itu dikatakan kalam juga kadang-kadang kalam itu dikatakan kali kalimat kalimat itu kata-kata kalau kalam itu sesuatu yang sudah memahamkan khusus la ilaha illallah ini bukan kalam ini dikatakan kali kalimat ya boleh Bismillahirrahmanirrahim itu kalam Alhamdulillahirrahmanirrahim kalam itu da'a'zaidun kalam akala'zaidun khubzan kalam la ilallah kalam tapi di sini khusus namanya kalimat la ilaha illallah pun banyak keterangannya walkos du'al isyaratu dunal istiqsa maka di sini tidak diterangkan semua cukup sedikit saja ya tentunya hanya isyarah-isyarah tidak dijelaskan semua sampai waktunya habis nanti kepanjangan Bismillah yang jelas orang itu harus paham mengerti bahwa kalimat la ilaha illallah ini apa fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa ini kalimat yang menjadikan manusia kalau mengucapkan kalimat itu plus dicatat oleh Allah sebagai orang yang beragama ma'is isyarah Alhamdulillah ini biasanya doa para sholikin Allahumma yadal jala liwal ikram amidna ala dinil isyarah waman khuti malahu indal mauti biha sopowo nge yaitu nalikannya detik-detik kematian pas arpe mati aku bisa mengucap la ilaha illallah pas arpe mati bisa ngomong la ilaha illallah anaknya nyakseni dulurnya nyakseni bareng ucapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah blok mati mesti suaraku kalau orang bayi yang mati malah rasa rasa mengucapi la ilaha illallah malah kadang-kadang di kerangkeng di rumah sakit kadang-kadang wis kona aneh wis tapi ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah tapi kalau orang ahli la ilaha illallah ahli zikir ahli sholat mesti mulutnya atau hatinya terus bergetar mengingat Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim siapa orang diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah faqot baza bisa ada di abadiya alatila shaka wa ta'ala ha' maka orang tersebut baru dikatakan mendapat kebahagiaan yang abadi mendapat kebahagiaan yang hakiki karena meninggalnya dalam keadaan khusnul khatim Allahumma ya karim nas'aluka antuk yiyana wa tumitana ala qawli la ilaha illallah muhlisina wa walidina wa akbabina wal muslimina ajma'i semoga Allah yang maha karim yang kami memohon kepadanya menghidupkan kita sampai mematikan kita sampai membangkitkan kita kita masih tetap dalam keadaan punya iman punya kalimat la ilaha illallah untuk orang tua kami pecinta petita kami dan semua orang-orang yang islam bismillahirrahmanirrahim wa qala sallallahu alaihi wasallam tadi la ilaha illallah padahal kalau kita membaca baca beritu ada yang la ilaha illallah taula syarikala lahul mulku walaul hamduh ada yang la ilaha illallah syarikala lahul mulku walaul hamduh wa yimitu wa huwa ala kulisyaing qadir ini di ratif khajat ada la ilaha illallah ada la ilaha illallah ada sasbahnya ada komplit maka ini meneruskan pelajaran kemarin wala sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 wa huwa ala kulisyaing qadir la ilaha illallah la ilaha illallah bounced la ilaha illallah lucky miatarrati IK biar dan la ilaha illallah One Bisa membaca sampai seratus kali Sama dengan memerdekakan Sepuluh Udah Dan dicatat untuknya Seratus kebaikan Dilebur Seratus kejelekan Kemudian Dia akan Dibentengi oleh Allah Tidak mungkin Diterjang oleh syaitan Kalau dibaca malam Sampai pagi Kalau dibaca pagi Sampai sore Tidak akan Diganggu oleh syaitan Bismillahirrahmanirrahim Walam ya'ti ahadun Bi afdolamimma ja'abihi Wa alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Ada kinta Tamu tau Alhamdulillah Oh iya Bismillahirrahmanirrahim 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 Walam ya'ti ahadun bi afdola Mimma ja'abihi Tidak ada seseorang Yang lebih utama Yang lebih utama Di orang pada wirite Pada undungane Pada moconne Tapi ini orang Mocok sampai Sepuluh kali Sampai sepuluh kali Itu tidak ada satupun Orang yang bisa sama Nilainya Pahalanya Kalau orang Nambahi Baca itu Sepuluh Nambahi Lebih Lebih dari sepuluh Itu yang lebih Nilainya Tidak mungkin Amalnya Kebaikannya Disaleb Oleh orang lain Mesti Nomor satu Mesti Nomor one Mesti Nomor pertama Dan juga Tidak Meninggalkan Kesalahan Maksudnya Kesalahannya Mesti diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Bismillahirrahmanirrahim Itu Pertama Mas'ala La ilaha illallah Kemudian Yang kumplit La ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Lahul mulku walau alhamdu yuhhi wa yumitu Wahwa ala kulli syai'in kuhir Ya Itu termasuk Zikir Yang pendek Sekali lagi Itu bonus Hadiah Bagi Umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Supaya Apa Memperbanyak Berzikir Kepada Allah Ucapan Yang sangat mudah Tidak pakai biaya Tidak pakai ongkos Tidak terikat oleh waktu Tidak ada larangan Dimanapun saja berada Zikir kepada Allah Maka Memasuki peringkat yang paling utama Bismillahirrahmanirrahim Sekarang ketibab Mas'ala Tasbeh Ya termasuk zikir juga Wa min afdoli anwa'i zikri Juga yang kedua Termasuk Macem-macemnya zikir yang paling utama Bagi agama Islam Wa ajma'iyah Dan lebih kumplit Ucapan 4-4 kalimat ini Namanya kalimah 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 Subhanallah Ya Allah Ya Allah Engkau mahasuci Kalau saya ini hamba Saya ini manusia Saya ini wakulikol insanu do'ifah Lemah sekali manusia itu dicetakkan dari air Kemudian ketika lahir Tidak bisa apa-apa Tadi nonton TV ada sapi lahir Ternyata sapi lahir itu Begitu lahir seperti kropok atau seperti batang Seperti mati Simpuk Jadi tulang-tulang simpuk keluar Rul begitu keluar tuh Dabrak sebentar Lima menit, sepuluh menit Bangun Jilatih karomaknya Langsung bangkuat Nah itu juga tiga jam kemudian bisa nyusu Nyari tempatnya susu dimana tahu Kok ngerti Subha Subha Itu hewan Manusia ya begitu Manusia ini goib Lahir tuh masih gak bisa apa-apa Hanya tengger-tenger Nyesing ya Ngeprok Kencing ya ngeprok Kokoknya minta ya nangis Seneng ya nangis Susah ya nangis Banyak itu Manggil ya nangis Bismillahirrohmanirrohim Maka disini ada dongeng Ada cerita Jadi semua manusia Keptaan Allah ini Makhluknya Allah ini Dulunya bodoh Semoga diwajibkan Menuntut ilmu Karena pada ada manusia lahir Dalam keadaan alif Gitu Berangkatlah ngaji Berangkatlah belajar Karena apa? Semua manusia lahir Dalam keadaan bodoh Tidak ngerti apa-apa Kalau tidak kau bekali ilmu Bahaya Dan kamu kalau nanti punya ilmu Beda dengan orang yang tidak punya ilmu Sampai Allah menjelaskan Ceritanya begini Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Tafsir Al-Khazin Anibni Abbasin Radiyallahu'an Radiyallahu'an Huma Annahu'kal Diliwatkan oleh Abdullah bin Abbas Radiyallahu'an Huma Jadi kalau kamu itu ngaji kitab Kadang-kadang Radiyallahu'an Huma Kadang-kadang Radiyallahu'an Huma Yang betul yang mana? Dua-duanya apa? Betul Tapi Para Ahli-ahli hadis ini Sangking Kelitinya Sangking Pindahnya Ucapannya Kalau Yang disebut Sahabat itu Memang dia Dan orang tuanya Itu dua-duanya Islam Maka baru dikatakan Radiyallahu'an Huma Tapi Abdullah Islam Abbas Dukais Islam Maka Radiyallahu'an Huma Usman bin Affan Radiyallahu'an Dan yang lain-lainnya Jadi ciri khasnya begitu Kadang-kadang Masalah sepiling ini Kadang-kadang Orang jadi Tidak dijelaskan Tidak paham Lss Gila Tidak paham Paham Menang-kadang Tian Paham Tidak paham Terima kasih telah menonton